Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Yang saya hormati Segenap Panitia Penyelenggara Lomba Beserta seluruh peserta Lomba Pidato Dalam rangka hut keempat program studi pendidikan sekolah dasar Yang saya cintai dan saya banggakan Pertama-tama izinkan saya untuk memanyatkan puja dan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat anugerah beliau lah Kita dapat melaksanakan Lomba pada hari yang berbahagia ini Dengan keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan suatu apapun Saya, Ida Bagus Madik Kesawa Telaga Perwakilan dari SMA Negeri Satu Mengui Pada hari yang istimewa ini Akan menyampaikan Pidato dengan judul Adaptif di tengah pandemi Merupakan langkah awal Mewujudkan generasi kreatif berbasis digital Hadirin Pandemi COVID-19 merupakan situasi yang sangat sulit bagi seluruh dunia Wabah ini menjadi sejarah bagi seluruh umat manusia Banyak pola hidup masyarakat yang berubah Entah ke arah yang lebih baik Ataupun ke arah yang lebih buruk Pandemi COVID-19 ini Memunculkan dampak yang sangat kompleks Hampir di semua aspek kehidupan Salah satu diantaranya adalah aspek kesehatan Tercatat, 6 juta jiwa masyarakat dunia Telah kehilangan nyawa mereka Hal ini tentu saja Meninggalkan duka yang begitu dalam bagi seluruh dunia Selain itu Ekonomi juga sangat terpukul Akibat adanya pandemi COVID-19 ini Terlebih, kita di Bali yang mengenalkan sektor pariwisata Bahkan, berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Mencatat, 77 ribu karyawan telah dirumahkan Dan 3 ribu karyawan telah mengalami pemutusan hubungan kerja Berdasarkan data tersebut Bisa kita bayangkan betapa sulitnya mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi ini Tidak hanya sampai di situ hadirin Aspek pendidikan juga turut mengalami perubahan akibat pandemi ini Sistem pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah Bertetap muka secara langsung Kini dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja Hanya bermodalkan gawai dan internet Bukankah perubahan ini terdengar sangat praktis? Akan tetapi Perlu diingat bahwa akses internet belum merata ke pelosok negeri Bahkan banyak siswa-siswa yang mengalami kesulitan karena sistem pembelajaran jarak jauh ini Entah karena keterbatasan fasilitas seperti internet ataupun gawai Hadirin yang saya hormati Kita percaya bahwa apapun bentuk kesulitan pasti akan berlalu Dan harapan baru pasti akan tumbuh Begitu pula dengan pandemi ini Begitu banyak kesulitan yang kita hadapi Tetapi dibalik semua kesulitan itu ada hal penting yang dapat kita pelajari Yaitu menjadi adaptif Adaptif merupakan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan dan situasi lingkungan yang ada Menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital merupakan salah satu contoh nyata dari sikap adaptif Seperti yang kita ketahui Semenyak pandemi COVID-19 ini berlangsung Banyak sekali perubahan, banyak sekali perkembangan teknologi digital yang sangat pesat Hal ini dibuktikan dengan hampir semua kegiatan yang dapat dilaksanakan secara online Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada Dengan adanya perkembangan teknologi inilah Para generasi dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dan kreatif Dalam artian menciptakan inovasi dalam berbagai bidang Hadirin Di tengah pandemi ini kita benar-benar dituntut untuk bisa menyesuaikan diri Terlebih, perekonomian di Bali yang sempat jatuh Akibat kita mengenalkan sektor pariwisata yang kaku karena kebijakan karantina ini Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pentingnya kemampuan adaptif Karena itu kita sebagai generasi emas harus memiliki kemampuan Harus memiliki kekreatifitasan dan harus memiliki keahlian di bidang tertentu Yang mana tujuannya adalah untuk membangkitkan ekonomi itu sendiri Karena apabila kita hanya diam meratapi kesulitan ini Tanpa ada usaha untuk menciptakan inovasi Maka perlahan tetapi pasti kita akan tergerus oleh arus perkembangan teknologi digital ini Oleh karena itu hadirin Mari kita menjadi eksekutor Jangan menjadi penikmat yang memilih untuk diam Sudah waktunya bagi kita generasi emas untuk melaksanakan aksi-aksi Untuk bertindak sebagai agen perubahan Menampilkan kepada dunia bahwa kita mampu menerobos kebiasaan-kebiasaan lama Tidak ada kata terlambat untuk mengembangkan diri hadirin Maka dari itu mari bangkit Mari bergerak untuk tujuan kita bersama Hadirin yang saya hormati Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang istimewa ini Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya Sekian dan terima kasih Saya akhiri dengan Parame Santi Om Santi 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 Om Jangan lupa untuk mengembangkan diri hadirin sekalian